Salam Merdeka Belajar Pada video sebelumnya, kita sudah memahami bagaimana cara membuat format pertanyaan dan jawaban pada Google Formulir Anda. Sebelum Anda mengirimnya pada siswa, perlu Anda ketahui bagaimana cara membuat formulir dapat diakses siswa dan dapat memudahkan Anda dalam memberikan nilai secara otomatis. Klik logo gear yang ada di kanan atas layar Anda. Akan muncul setelan umum seperti yang ada di layar. Sesuaikan setelan dengan kebutuhan Anda. Kali ini, saya akan meminta siswa untuk mengumpulkan email mereka. Kemudian, email siswa tidak dibatasi oleh domain tertentu. Lalu, siswa tidak dapat mengedit jawaban yang sudah dikumpulkannya. Kemudian, Anda dapat memilih setelan presentasi formulir. Anda dapat mengacak soal dengan klik acak urutan pertanyaan. Pengaturan selanjutnya adalah untuk menjadikan formulir ini sebagai kuis. Klik setelan kuis. Anda dapat mengaktifkan penilaian otomatis dengan mengklik jadikan ini sebagai kuis. Anda dapat merilis nilai secara otomatis ataupun manual dengan klik pilihan pada rilis nilai. Lalu, klik simpan. Setelah mengatur setelan tersebut, pada setiap kolom pertanyaan akan muncul tulisan kunci jawaban. Pilih jawaban yang benar dan Anda dapat memberikan bobot nilai pada kolom poin. Format penilaian otomatis dan kunci jawaban dapat Anda gunakan, khususnya pada format jawaban, pilihan ganda, kotak centang, drop down, kisi pilihan ganda, dan petak kotak kosong. Lalu, klik selesai. Lakukan ini pada setiap soal yang Anda buat. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Salam Merdeka Belajar!